Shalom semuanya, shalom kids, sama-sama kita menyembah Tuhan yuk Sama-sama kita katakan Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Yang ku alami dalam hidupku Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku Sama-sama kita ulangi dari awal Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Yang ku alami dalam hidupku Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu Sepanjang hidupku Terima kasih Yesus ku Buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan ajakkan syukur bagimu Sama-sama kita ulangi Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Yang ku alami dalam hidupku Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu Yang ku alami dalam hidupku Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu Terima kasih Yesus untuk kebaikan 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 Warisan kekal Yuk sama-sama kita baca di dalam Masmur 16 ayat 5 Yahweh adalah bagian warisanku dan bialaku Engkau lah yang akan meneguhkan bagianku Warisan itu apa sih? Warisan adalah barang atau sesuatu yang sangat berharga Yang diberikan orang lain supaya kamu memilikinya Kamu tidak bekerja buat itu Namun kamu beroleh anugerah untuk memilikinya Sesuai dengan ayat Ephesus 2 ayat 8 Warisan kekal hanya bisa diberikan oleh sang pedipta kekal Tidak ada manusia atau makhluk manapun Yang dapat memberikan janji dan jaminan seperti itu Hanya darah Yesus yang kita telah ditebus Dan beroleh anugerah warisan kekal Yaitu hidup kekal bersama dia dalam kerajaannya Ajaklah keluarga, teman, atau kenalan kamu untuk menerima warisan kekal itu Amin Yuk sama-sama kita berdoa dulu Yesus adalah warisan terbaik Terindah bagiku Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus Amin Selamat malam kids Selamat beristirahat